Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi dengan Mas berhubung ya hari ini kita lagi ganti air guys ya kita ganti air kenapa penedapnya walaupun diganti kenapa sebelumnya jangan lupa like subscribe dan komen agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya eh guys ini penjelasannya karena dikawal kenapa dia harus diganti air buat kawan-kawan apa semuanya yang pernah belikan lele ya itu terkadang masih ada Allah ada yang merasakan rasanya dagingnya itu kok tidak enak wop agak berbau dan lain-lainnya yaitu penyebabnya guys teman-teman itu karena air kolam ya air kolam yang tidak pernah diganti airnya jadi selama miarai lele budidaya lele itu dari awal sampai panen itu tidak diganti airnya dan terutama di kolam anugas di kolam geoflog kolam terpal karena kotoran dia itu tidak diserap jadi akhirnya jadi poh kotoran untuk air itu dan dikonsumsi lagi sama ikan lele campur air itu jadi otomatis dagingnya agak berbau terus rasanya pun agak berbeda sama yang di kolam tanah tetapi kalau di kolam tanah guys walaupun kotor tapi tidak apa-apa rasanya tidak berbau cuma mungkin kalau habis dipanen terus dimasak itu terkadang ada bau lumpurnya sedikit dan itu pun bisa di apa dinitrelkan atau di hilangkan dengan cara guys buat teman-teman caranya ini caranya menghilangkan bau terutama yang kolam terpal ya itu harus di karantina di kolam penampungan yang airnya jernih guys ya di kolam yang jernih ditampung dulu lama paling enggak dua hari itu nanti akan seperti biasa lagi udah stabil terutama harinya yang jernih ini guys ngelir gini kadang tuh ada petan itu nyara ikan lele di anu pembuangan air mandi air apa kamar mandi ya jadi otomatis woki ikan lele nya itu berbau ada berbau sabun ya guys ya dan cara menghilangkannya ya begini tadi karantina dulu dibersihkan apa dikasih air bersih kolamnya selama dua hari atau dua hari kalau lebih lama lebih bagus atau seminggu ya nanti dagingnya sudah normal lagi rasanya dan baunya udah biasa lagi seperti ikan biasa ya gitu guys caranya guys untuk kawan-kawan yang belum tahu kadang ada orang beli sekali sudah kapok guys Kenapa karena hanya berbau gitu kalau enggak digoreng bahunya tidak enak rasanya beda yaitu penyebabnya itu guys penyebab utamanya ikan semoh rasanya tidak enak dan berbau dan cara menghilangkannya cukup simpel ganti air saja ditampungan selama dua hari hari paling enggak minimal dua hari lebih bagus satu minggu Regas cukup sekian saja videonya cukup singkat tapi insyaallah bermanfaat buat kita semua dan jangan lupa like subscribe dan komen guys mau agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya Insyaallah video kami akan mengeluarkan video yang bagus-bagus yang positif yang bermanfaat untuk kita semua ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih